Poles Podcast only on suasana, suara anak perbanas Aku lagi sakit, buat perbanas tips, mohon doanya Sakit apa gua, gila lu ya, jangan mau ngadi-ngadi Niki lagi sakit, cowoknya Niki nih Astagfirullahaladzim, eh gua udah gak sakit hati cuy Lah kan gua gak bilang lu sakit hati, gua kan cuman bikin kesak Tapi lu kalo temen-temen bilang cowok gue man, ini baru awal Gak masalah dong, namanya juga cowok lu, harus care dong Sehat, gua sehat walafiat alhamdulillah, udah gak ada sakit-sakit Waktu itu gua denger katanya lu lagi sakit Itulah, biasa lah Sebelum minum Kayaknya gua kayak sakit hati mulu, eh bukan sakit hati, sakit Gua gak bilang Iya, sakit Gua gak, gua arah gua gak kesitu Ah Niki emang nih Arah gua gak kesitu Gimana man, sehat? Alhamdulillah Lu udah mendingan? Mendingan Alhamdulillah Sesuatu Nih Nih emang Gilman tuh ada aja gimmicknya, gak ngerti deh sama dia Oke, perbandas pips nih kita biasa habis lebaran dan segala macem Terus kita tadi udah sempet liat juga udah banyak banget perbandas pips yang masuk gitu kan Masuk kuliah Terus kayaknya nih mereka mungkin masih pada ceria-ceria bat nih man, liat-liat Kayak belum merasakan Gua sih berada sore ya tadi Gua Kita kan tag jam Semua grip Sengah tujuh kita tag tadi Ya itu, mereka pada kayak masih ha-ha-ha-hi gitu Gua ngeliatnya kayak, uh belum tau loh semester akhir loh Susahnya gitu kan Masih bilang dosen, bapak dosen Iya Ha-ha-hi-hi Kita kayak ha-ha-hi ngejar bimbing Aduh, emangnya terkadang udah semester akhir Tapi-tapi ini man, gua pengen banget ngasih tau ke perbandas pips Cella, adek-adek kita gitu Yops Yang masih adek-adek, gua tua banget ya berasanya Ke mereka-mereka yang pada kayak masih semester awal mas Semester 2, semester 3 Kayak pengen ngasih tau ternyata kehidupan pas ke kuliah After law kuliah After lulus lah nih dari perbandas Itu tuh susah banget coy Kayak bahkan gua belum lulus pun gua udah merasakan Persaingan temen-temen gua yang udah magang sana-sini Oh jadi lu sirik ya? Kalau hal kayak gitu sirik gak apa-apa menurut gue Itu jadi pasuan gitu Kalau dari lu ada gak nih kayak saran-saran untuk perbandas pips yang masih semester awal Gimana sih cara mulai mempersiapkan kehidupan pas ke kuliah gitu Yang pertama kuliah udah pasti Iya dong Kuliah Terus perbanyak relasi temen-temen kuliah Betul Ikut tuh KM Betul Ikut apapun sertifikasi Oh iya Sertifikat semuanya tuh udah pasti ikut-kumpulin Kumpulin Kumpulin Stop lagi Walaupun di dunia kerja ada yang penting ada yang gak penting juga Relestis aja Relestis Relestis bro Betul Ada buru apa yang perusahaan yang emang ngambilnya tuh ada yang minta sertifikasi udah pernah ngikutin Apa gitu Iya apa gitu Ada yang gak juga Ada yang asal tiba-tiba lu abis dites skillnya bagus Iya Ditarik gitu Yang tiba-tiba interview langsung ngeterima gitu Betul Tanpa menggunakan UKM atau sertifikasi Ada juga Ada Macem-macem Banyak-banyak itu Kalau misalnya kayak gitu sih nilainya bagus ya Heheheheh 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 Aduh aja Sorry Terus-terus-terus Gitu terus Semester awal udah pasti kayak gitu sih Pokoknya paling banyak tuh udah Memperbanyak relasi udah pasti Ya setuju banget Apalagi ke dosen ya Carmuk-carmuk bikin Carmuk ke dosen tuh udah pasti bro Itu oke sih menurut gue Itu sangat amat Valid Valid Tapi gue jujur ya Gue orang yang paling gak bisa deket sama dosen Kayak maksudnya gue lebih mending Bangun relasi dari temen-temen gue Atau dari orang luar Ketimbang dosen gak Toknawe Pak dosen Eh bisa ada bapak Enggak Karena maksudnya Eh gue takut banget Enggak pak bukan gitu pak Bukan setiap pak Maksudnya Kan kalau orang bisa ya Membangun pendekatan kayak gitu Kalau gue tuh gak bisa man Gue tuh kayak udah jiper duluan gitu loh Takut Takut Insecure Insecure Karena gue kan gak pinter-pinter banget ya Kalau soal kayak akutansi Perakutansi Jadi kayak Makanya lu pindah dari akutansi Ketua ke Yoi Gitu Jadi kayak paling Gue pernah sekali jadi ketua kelas Anjir Keren Memimpin doa ya Enggak dong Jadi itu Kayak nginiin Absen gitu Baru tuh Gue deket tapi tuh sekali doang man Bener-bener kayak Wih senilnya gue Masa sih seorang Niki tuh Gak deket sama dosen tuh Masa sih Karena gue kan Cabutmu lu mana MSIB Gue ke kuliah Setengah tahun dah kayaknya Iya sama bro Sama kan Enggak tapi gue udah Kalau gue magang Tuh gue udah mempreparekan Karena kan gue mandiri Gue udah mempreparekan Kalau kuliah gue tuh Sore memalem Iya betul Jadi bagi waktu aja Kalau lu kan MSIB kan Konsep Ke backup Iya ke backup Nah ini salah satu Menurut gue Hal yang perlu Kalian pikirin Jadi misalkan Tadi kan kita nyaranin Udah harus ikut magang Nah kalian tuh harus pikirin juga nih Misalkan kalian mau magang Di semester 3 Yaudah sebisa mungkin Kalian udah mulai Narik-narikin matkul Dari awal Menurut gue ya Jadi nanti saat kalian udah Masanya magang Gak keteteran ya man Kalian bisa cuman nyisain 1-2 matkul doang Kayak gitu tuh enak banget guys Berasa Jadi menurut gue Gapapa nih di awal Kalian susah-susah dulu Bener-bener Kuliah jadwalnya full Karena emang belum Waktunya magang It's okay Nanti ketika udah Memasuki masa semester 3, 4, 5 Udah mulai daftar-daftar magang Udah tuh Jadinya bisa ambil Kelas kuliah malam Kayak Gilman gitu Cuman kalo emang Dari perbanas tips Udah ngerasa Eh gue bakal dapet MSCB nih Yaudah gak apa-apa Udah pede lah Gak masalah Itu lu Kalo misalkan Apa sih namanya Apa? IPK Udah di atas rata-rata Lu ngambil Masuk Next-nya juga Banyak Tiba-tiba langsung di-confer semuanya Itu bisa Udah gak apa-apa Tapi Gimana ya Menurut gue Salah juga sih Menurut gue Masuk kayak gitu MSCB tuh tetep ada Minimal Minimal Bukan minimal Maksimal convert Dia cuman 21 Atau 22 SKS Oke Jadi gak Matkul Banyak juga Keliatan banget Kegak ininya dia Kegak kuliah-kuliah Dia udah lupa Gitu guys Jadi menurut gue Tetep banget sih Gue juga waktu MSCB Gue tetep udah narikin Matkul dari sebelumnya Karena itu ternyata Gak bantu banget Kita di semester akhir Orang-orang masih pada kuliah Kita udah semester 7 Udah gak ada gitu Matkulnya enak sih Gak pusing Kayak gitu Terus paling Apalagi ya Di awal-awal Itu sih Kalian bener-bener harus Mempersiapkan MSCB Karena di perbanes itu Salah satu Apa ya Batu loncatan magang pertama Itu menurut gue MSCB Terus juga di perbanes Kampus kita tuh Bener-bener Kayak memfasilitasi Jadi kayak misalnya Kita nanya-nanya nih Kita awam Gak tau Itu bisa banget Ada namanya Kak Sari Itunya MSCB Dia baik banget juga Memang ngeresponnya Karena ada beberapa kampus Temen gue yang Dipersulit gitu loh Mahasiswanya Kayak misalkan Dia cuma boleh ikut MSCB sekali Terus dia malah Sengaja nih sama kampusnya Gak dikasih tau info sama sekali Biar gak ikut Jadi kayak Masih banyak banget lah Kampus yang gak Merestui lah istilahnya Mahasiswanya untuk ikut MSCB Cuman di perbanes Alhamdulillahnya enaknya Dibebasin Jadi kita bener-bener bisa Explore tuh Ikut dua kali Dua kalinya tuh bisa Gitu buat penuhin CV kita Gitu sih paling gue Bersyukur sih Kuliah disini gitu Kalau lo gimana Mandiri berarti Gue mandiri dong Mandiri Gue Pertama kali Gue ngikut MSCB sekali Terus yaudah Terus udah males Emang susah banget sih Percaya sama gue Susah banget Itu kan Minimal apply-nya kan Berapa sih Minimal apply Dulu tuh bebas Yang jaman kita Bebas awal-awal Terus baru sesudahnya Cuman 22 doang Maksimal Nah itu gue Ya udahlah 19 gak keterima Yaudah gue mandiri Langsung nyari gitu kan Gue buat backup-annya gitu Yaudah gue Nah itu bagus ya Nah itu plus minusnya Mandiri sama MSCB Itu yang tadi Convert nilai Iya sih Beda disitu Beda disitu Cuman Itu gue banget gitu Karena apa ya Tekanan itu tergantung Sama diri pribadi sih Kalau misalkan Orang lain menilai Itu tekanan buat dia Tapi buat kita Enggak yaudah Main-main aja gitu loh Betul-betul Ada juga yang Kalau misalkan Ditekan sama mentornya Terus tiba-tiba Bekerja sama partneran Sama orang lain Tapi oke ya Yaudah Betul-betul Karena kita juga mungkin Ngerasanya di bidang kreatif tuh Fun-nya tuh Dapet banget sih Menurut gue Jadi Nah ini buat kalian juga Perbanas Pips Yang mungkin kan diperbanas tuh Jurusannya Akutansi Manajemen Tapi ternyata itu Tidak menutup kemungkinan kita Untuk Explore di bidang lain Apa aja tuh bisa Sebenernya Terus kayak misalkan Kamu jenuh nih di kuliah Itu sebenernya gue Tidak menyarankan Kayak maksudnya Lo linjur bener-bener Dari jurusan yang ada Tapi maksudnya Setidaknya untuk lo Fun dulu Sesaat gitu Kalau pusing kuliah Bisa lah magang Di jurusan yang berbeda Kalau menurut gue Itu juga ada point plusnya Kalau misalkan kita Apply ke jurusan yang berbeda Maksudnya Apply ke Ke bidang beda gitu Ke bidang yang beda Karena kalau misalkan Kita udah masuk dunia kerja Terus kalau misalkan Kita keterima di finance Kan kita punya basic Di finance Betul Jadi punya skill lain Iya Tiba-tiba Kalau misalkan di finance Ngurus konten Tiba-tiba kita bisa Iya Jadi kayak Nah ini nih man Satu hal juga yang gue sadari Setelah gue magang Di beberapa company Ternyata Perusahaan itu tuh Dituntut Kita harus bisa berbagai skill Ternyata gitu Gue ngerasain banget Gue apply Awalnya digital marketing Tapi ternyata gue juga Harus bisa bikin script Gitu kan Gue harus bisa juga handle event Dan ternyata itu yang dicari Perusahaan sekarang Iya memang Jadi saat interview pun Sekarang ditanya Kamu bisa Ini selain ini apa Gitu Gue yang sebenernya Awalnya rada shock sih Kayak Selalu bikin kayak Perasaan job desk Gue awalnya A doang deh Gue jadi ABC Tapi ternyata Tapi ternyata setelah gue teliti Sekarang emang yang perusahaan cari itu Itu Bener Kamu bisa Bisa banget nih Perbanas Lebih jago dari satu bidang Itu udah point plus banget Itu udah bisa dicari banget Jadi jangan lalu guys Misalkan Digital marketing Tapi disuruh ngedit juga Ya udah Harus siap Gitu Jangan bilang gak bisa lah Pokoknya kita coba dulu nih Kalau misalkan emang kita Udah kasih Apa yang kita coba Tapi kurang Itu gak masalah Namanya kan kita Internship itu kan belajar Betul Jadi jangan pernah takut salah Jangan pernah takut Kayak Ih gue belum bisa deh bidang ini Baru tau basicnya doang Jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Karena Kunci dari Kita bisa ini Keterima aja Iya Karena kalau misalkan Kamu bisa ini gak pas interview Bisa 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 ya Sumpah gue kayak gitu Bersama ya Allah Nih Nih yang kemarin terakhir Si pengalaman gue Kamu bisa analisis konten Niki Bisa 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 Gini kan analisis Instagram Iya iya Pas gue udah masuk Gue disuruh analisis Lewat metanya langsung Ada kayak Wow Saya belum belajar seperti itu Yaudah gue Cari tutorial di Youtube Jadi menurut gue Kenapa kita bisa Autodidak belajar Karena ketika udah diterima Kita dikasih Pressure yang lebih Gitu loh Lu udah diterima nih Masa lu mau disitu doang Gue pengennya lu tuh Jadi ABC Nah Itu yang bikin kita Explore diri kita lagi Dan ternyata Oh bisa Gitu loh Karena emang Harusnya emang Kecebur dulu kan Cuman keceburnya Kecebur positif Positif Jangan kecebur negatif Itu jangan ya Contoh negatif apa sih? Kecebur Apa yang negatif ya? Ya lu kecebur ke hal-hal yang salah Iya Pokoknya kalau misalkan Jangan lah Kayak gitu loh Kalau misalkan lu disuruh kerja ke A Tapi lu gak kerjain Itu kan negatif Jatuhnya langsung Lebih ke Bodoh Bodoh sih Kayak ecakan diperbalas Jangan Jangan Kita mencoba dulu Intinya kita harus mencoba 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 Kalau misalkan gak ada kerjaan Kita minta kerjaan lain pokoknya Ya setuju Kayak yaudah Biar Diri kita juga ke challenge Jadinya Enggak yang stuck disitu-situ Mau lu jangan Gitu Terus menurut Gue juga Kalian-kalian yang pada masih bingung Kalian Mungkin kan yang nonton Ini bukan dari perbanas Doang ya man Dari yang masih Mikir nih Mungkin kan ada orang yang Mungkin pikirannya Lebih bener dari kita Dari baru lulus sekolah Gitu udah pada mikir Aduh gue mau kemana Mau kemana Menurut gue kalian bisa banget Kuliah di perbanas Karena menurut gue Walaupun ini akutansi doang Cuman kayak Jurusannya Keuangan lah Berkutik ya Gak memungkiri Kalian bisa eksplor Di bidang lain Gitu Terus juga Ternyata nih man Kalau kalian daftar di perbanas Itu ada promo beasiswa 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 Dan itu Perbanas bisa up tuh Sampai 1 miliar guys Buat rambut Keren banget 1 miliar bro Terus jadi kalian tuh harus Bisa banyak banget sih Menurut gue Beasiswa-beasiswa Yang bisa didapetin di perbanas Semuanya Semua Kayak misalnya kalian atlet nih Di SMA nya Itu kalian bisa Jadi kalau di perbanas Seleksi dulu gitu man Kayak misalkan dulu lo bola Lo mau lanjutin Jadi lo seleksi dulu Kalau keterima Itu kalian bisa dapet Beasiswa 100% Itu kan lumayan banget kan Bisa Terus paling nanti Tapi tetep harus jadi atlet gitu Di perbanas Itu kayak lumayan banget guys Kalian bisa apply Beasiswa-beasiswa Atau kalian misalkan Ranking 1 sampai 5 Itu juga bisa man Jadi kayak maksud gue Kalian daripada bingung-bingung gitu kan Mau kuliah dimana Nih yang masih pada Merintis-merintis karir nih Udah ada Contohnya gue sama Gilman Yang walaupun Kita kuliah di perbanas Malah menurut gue Relasi kita makin gampang gitu Untuk kedepannya Nah kalau menurut gue juga Beasiswa itu Sama kayak kita kerja Jadi kita Betul Jadi kalau misalkan temen-temen Perbanas tips Masuk ke perbanas Lewat jalur beasiswa Itu kayak Kalian punya tanggung jawab sendiri Karena kan kalian harus latihan Mempertahankan sih Beasiswa itu Apalagi beasiswanya 100% kan Seru sih Kalau beasiswa gue liat Anak-anak atlet tuh Tapi seru-seru Seru-seru Abis kayak memper Harumkan sama Perbanas gitu Tanding Itu seru sih Dan menurut gue jadwal kuliah juga Fleksibel gitu Yang penting kalian bisa Ngehasilin prestasi aja Udah gitu Dan ternyata Kalian bisa cek juga Mungkin di instagram Perbanas Ada banyak jalur lain Ya man Untuk mendapatkan Beasiswa itu Beasiswa itu Begeto Oke Balik lagi mungkin ke Topik kita Kalau yang udah kuliah nih Di perbanas Tadi kan bisa lewat magang MSIB Relasi Terus ada lagi gak nih Kira-kira yang menurut lo Eh bisa nih gitu Dipake buat perbanas Pips Kalau dari gue mungkin Awal gue masuk ke Intern Di yang gue sebelumnya itu Oke Apa ya gue lewat UKM sih kayaknya Oke sama sih Awalnya dari situ Jadi buat perbanas Kalau misalkan belum masuk UKM Masuklah Masuklah Jangan kupu-kupu Banget lah Kuliah pulang Kuliah pulang Kalau misalkan Udah lewat sama temen-temennya Masuk UKM ini gak apa-apa Tahun depan juga masuk Gak apa-apa Yang penting relasi dulu Buat ke depannya tuh Udah harus mikir kemana Step-step-step Betul banget Berasa banget sih Hal yang paling Berpengaruh gitu Di hidup gue tuh relasi Sebenernya Kalau bisa banget Kalau zaman sekarang tuh Isla direkomendasiin Kayak misalkan gue udah kerja Sama Gilman Gue liat kinerja dia tuh Oh bagus nih Enak orangnya Itu gue bisa rekomendasiin Ke atasan gue Misalkan lagi kurang orang Buat ngurus Ivan Itu bisa kayak Kak bisa nih Rekomendasiin temen aku Karena dia kerjanya enak ABC blablabla gitu Jadi makanya Harus membangun Oh ini man Personal branding Harus banget kita bangun gitu Kayak mungkin Unjukin kalian Di social media Atau mungkin Antara Kayak kita lagi ngobrol gini Sama temen Unjukin aja Kalau kalian tuh Punya brandingan positif gitu Punya kegiatan yang positif Yang kalian lakuin Gak cuman kayak Nongkrong Hahaha Gitu Jangan Pokoknya unjukin Kalau kalian juga Bisa nih Dan pantas buat direkrut Nantinya Di pekerjaan Kayak gitu Pokoknya di kampus Kita tercinta Soasik aja Soasik aja Gak masalah bro Pokoknya kalau misalkan Emang ada orang Yang tiba-tiba bilang Ih dia soasik Berarti dia lebih temen Iya Itu dia gak punya temen Super kurang relasi Minus banget lah pokoknya Udah kayak Apa sih Jumlah sekarang tuh Gak apa-apa Kita soo SKSD Asal dapet relasi Itu Yang penting relasi Why not Gitu kan Bakal setuju banget Terus kalau misalkan Kerja kelompok Jangan kelompok Itu itu doang Iya bosan banget Mentang-mentang Ini nih budaya SMA Masih kebawa Jangan juga dia doang Gitu Jangan Jangan lah Nah mencoba juga Presentasi tuh Di awal gitu Karena di kerjaan Presentasi tuh Nomor satu Nomor lahir Asal kalian tau Penting sekali Itu sih kepake juga sih Lu di organisasi Mempresentasikan Atau di kelas Presentasi itu Kepake banget Di kerjaan Presentasi yang bener Nah Ada beberapa dosen Kan yang bilang Presentasi tuh Gak harus ngeliat ke Audiens Iya Itu salah Salah Audiens Audiens Apa sih Maksudnya kemana Jangan ngeliat ke proyektor Oh proyektor Jadi jangan Jangan ngebaca gitu lah Oke oke setuju Kalo itu Beberapa dosen Ada yang seperti itu Itu menurut gue Penting banget Karena kan Apa yang kita kerjain tuh Harus kita kuasain Harus kita kuasain Karena kita udah tau ini Area kemana ya Area kemana gitu Semakin kita jelasin Ngeliat ke audiens Itu berarti Kita semakin yakin Sama materi yang kita presentasi tuh Udah Udah di luar kepala Itu Itu yang bikin Meyakinkan orang yang kita lagi presentasiin Nah itu Kalo menurut gue juga Untuk Bapak dan Ibu dosen Kalo presentasi Mungkin satu orang Satu orang Jangan Lebih serem sih ya Gue takut Gue takut sama dosen Sumpah Gue sangat menjunjung tinggi Bapak dan Ibu dosen Gue mau hormati Bagus Secara tidak langsung kan Itu juga kita belajar Buat kita sidang Melatih Aduh Mbah sidang Kan kita melatih itu sidang Terus kita presentasi di Kerja juga kan Sendiri-sendiri Gak harus temen Itu sih Harus bisa kayak Sebenernya melangkah sendiri sih Kalo udah kuliah tuh Masing-masing Bukan yang masing-masing banget Tapi masing-masing mikirin Karir kalian gitu loh Jangan yang temen ikut Ah ah gue ntar aja deh magangnya Nah itu kecembur yang salah Mungkin ya Temen lu bilang magangnya Ntar aja deh Lu ikutan ntar Itu salah besar Menurut gue Makanya ngambil yang positif Termasuk gue Gue kan ngikut Gue kan magang gara-gara temen gue Iya itu bagus Kalau misalkan temen gue Nggak nyuruh gue magang Gue gak magang sampe sekarang Ampe sekarang Gimana masih lagi nongki deh Nongki Terus sibuk apa Nganggur Nganggur Eh gak boleh gitu emang Karena ya pada dasarnya Lebih enak lu Cape ngeluh kerjaan deh Padahal lu cape Nggak dapet-dapet kerjaan guys Jadi kayak bersyukur aja Kalau udah dapet gitu Nah kalau udah dapet Jangan sia-siakan Karena kalau udah lulus Itu susah sekali Mencari kerja Sulit bro Gitu kan Oke deh Kalau nanti kan enak Udah full time Eh Jangan digituin Walaupun Walaupun saya harus jadi Wax Eh gue takut orang kantor Gue nonton man Nggak kah sumpah Bercanda Itu dari hati Iya dari hati banget Bilang kayak gitu Nggak Dia mengerti Oke Mungkin segitu kali ya Duh nih semakin jauh Gue dikorek Gue takut Dambah gimana Mungkin segitu aja Tips and trick Dari gue dan Gilman Iya bener Semoga bermanfaat Buat perbanan tips Yang masih bingung-bingung Aduh gue after ini Mau kemana Mungkin tadi ada gambaran Dari kita berdua Yang bisa kalian ikutin Gitu yang baiknya Jangan lupa beasiswa kita juga Betul Nah disini nih ada Disini nanti ada Tering gitu Iya ada tiktok Tiktok kita Social media Join perbanan Perbanan istitut Semua ada disana Terkait beasiswa Dan semuanya Betul sekali Oke segitu dulu Dari gue Niki Gue Gilman See you Bye Bye Bye